Halo, Pak. Pak, gimana kalau saya aja yang nyanyi, Pak? Saya udah siap kalau bernyanyi. Kamu kan udah sering, layanin saya. Di karaoke ini. Iya, iya. Iya, saya mau yang lain lah, penyanyi yang baru, yang fresh. Sudah ada, ini udah ada saya sama Agatha. Sebentar ya, Pak. Ini juga udah berapa kali saya nyanyi bareng. Sebentar ya. Iya, saya ngerti, tapi penyanyinya lagi ribet. Lagi on the way, lagi on the way. Lagi on the way. Terus nunggu dimana saya ini? Nunggunya jangan dimana-mana, Pak. Dimana? Ya di sini aja, di Tunat Show. Mana? Lama banget ini, lama banget. Lama, 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 lama. Mas Broto. Halo. Halo. Halo, apa kabar? Halo. Halo, Pak. Halo. Ini kenalin, ini artis saya. Oh, ini Pak Manager ya? Iya, iya, iya. Halo, halo. Halo. Ini adalah Pak. Pak Broto. Ngobrol sama saya, saya manajernya. Oh, iya, iya. Halo, halo. Mau di kelas apa? Ini artis saya, segala macam lagu dia bisa. Loh. Artis saya juga, nyanyinya juga bisa. Coba diadu. Ayo. Asik. Saya request lagu Burger Kill, Pak. Jangan gitu. Beda. Gendrenya beda. Iya, tapi gendrenya beda ini. Jangan. Gak sama. Gak sama. Gak sama. Gimana sih? Pop, disco. Ya udah, saya mau lagu Fina Panduinata bisa. Ah, bisa. Bisa. Easy. Ah, itu. Piece of cake. Piece of cake. Lagu Cinta, Fina Panduinata. Ah, Cinta. Ayo, Cinta. Boleh. Toh. Ayo. 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 Bergetar hatiku. Saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya Di dalam hati telah menjemah cinta Dan bawa ledaku selalu dalam bibimu Bilang kamu serta hidupmu Gengkau padaku kini juga nanti Harapan di hatiku Bawa diriku selamanya Terima kasih Aku nge-fans banget Selama aku bekerja disini aku nge-fans banget Suarnya bagus banget Mungkin bisa ngobrol kenalan dulu sama Naora sama Agatha Ya mungkin kalian akan bingung ya Di usianya dia, dia bisa membawakan lagu Mama Ina dengan sangat Angkatannya kan jelas jauh-jauh berbeda Kamu kasih tau mereka kenapa kamu meng-cover lagu itu Sebenernya kenapa aku recycle lagu cinta itu Karena pertama aku suka banget lagunya Pasti Mama Ina kan juga legend panutan Dan aku sangat bersyukur karena itu kayak salah satu legacy di industri musik Indonesia Makanya aku memilih untuk recycle lagu tersebut Tuh Kalau kamu sendiri suka juga gak sama lagu-lagu Lagu-lagu Ya kayak lagu-lagu apa ya Oldies, klasik gitu Kalau aku tuh kayak Kalau yang familiar aku suka Karena kan aku emang anak 99 juga kak Jadi kayak udah Sama banget Agatha tuh tau lho lagunya Naora Tapi kan udah jaman lu Cornelia Agatha bukan sih Bukan Aku mau ini Aku karena lagi nyari jalan tengah Jadi aku mau request Naora nyanyiin lagu jalan tengah Kenapa kamu lagi nyari jalan tengah maksudnya gimana? Ya karena emang Emang lagi ada masalah apa? Ya karena hidup ini terlalu banyak jalan kak Desa Jadi kayak aku nyari jalan tengah Apakah kamu mencari pria yang belah tengah juga? Ya karena belah pinggir deh teman-teman saya Saya belah pinggir lagi Maaf deh Gimana? Jalan tengah? Oke? Iya oke Mantap Nyanyikan jalan tengah Yeay Jika aku tak lagi sama denganmu Tak lagi saling merindu Kuatkanlah kuatkanlah jalan tengah yang telah kitaramu Renungkanlah Renungkanlah bila aku tanpa kamu Bagai langit tanpa biru Tak bisa ku bayangkan Tak lagi kau tempatkan aku di sudut hatimu Terima kasih Eh belok lagi belok lagi Ini Naura mungkin kamu jelasin ini Kamu terlibat di penulisan lagu ini Justru yang aku gak terlibat bukan di lagu aku yang ini Jadi emang Lagunya keluar dulu Baru ternyata relate sama akunnya setelah gitu Oh iya Jadi agak kaget juga Cuman Pastinya aku pengen bikin lagu yang bisa relate dengan banyak orang Apa kenapa sih kamu relate dengan sesuatu yang berhubungan dengan jalan tengah? Kenapa? Ada apa dengan jalan tengah? Karena tuh kayak kadang-kadang tuh semakin aku besar Semakin aku kenal dengan banyak orang Mau relasinya tuh apapun itu Tiap kali ada dua kepala atau lebih dari itu Pasti ada persepsi yang berbeda Betul Dan kadang-kadang tuh ada yang orangnya jadi gak bisa Memilih garis besar atau jalan tengah jadinya gak fair atau apa Jadi kayaknya Ah sekarang gue mau request Bapak mau request aku apa? Naura ya Seese dong Dari tadi saya gak nyanyi pak Eh gimana sih bapak aneh nih Enggak Kalo lu marah-marah sih Saya mau request lagu dari Christian lagi judulnya Anak Sekolah aja Bisa ya sekolah? Bisa Nah ini kita bisa sambil berjoget ini Iya Lagunya ngebeat ini Iya iya Ayo semuanya ini ya Ayo bu Ah asik nih Asik banget ini Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuangmu Saat mat rambung melirik Aku jadi suka padamu Tiap kali kau bermanja Gementar rasa di dada Ingin ku isikan cinta Tapi hati ini malu jadinya Engkau masih anak sekolah Satu SMA Belum tepat waktu Tuk begitu begini Anak sekolah Datang kembali Dua atau tiga tahun lagi Biasa FFP kamu apa isinya? FFP aku kayak masak Joget-joget Joget-joget? Iya terus paling Iya apa Bukan gak masak Ada yang masak Ada yang joget Gak gabung Itu Leist Oh Lo Lo No Lo Lo